Viral di TikTok satu keluarga melihat penampakan putih yang sedang duduk di depan rumah. Telah beredar luas di TikTok dan menjadi viral satu keluarga yang posisinya dalam mobil melihat penampakan di luar rumah. Terlihat sosok putih itu duduk diam di teras rumah. Usut punya usut, ternyata rumah tersebut juga telah lama tak berpenghuni. Menurut penjelasan akun TikTok Ad Hanifah Syatiri selaku pengunggah video, diceritakan dalam mobil itu ada saudaranya beserta istri dan anak-anaknya. Awal mulanya, mereka bisa berada di kawasan tersebut karena hendak berziarah ke makam ayah tercinta. Namun, situasi malah berubah karena munculnya sosok misterius di depan rumah orang tuanya. Dilansir dari TikTok, Minggu, tanggal 15 Mei tahun 2022. Di video yang dibagikannya itu juga terdengar suara anak kecil yang menangis ketakutan dan berusaha ditenangkan oleh ibunya. Tak hanya berdiam diri, terdengar juga lantunan ayat kursi yang mereka baca sebagai pelindung diri. Video yang dibagikan itu berhasil viral di TikTok dan telah ditonton sebanyak 16,7 juta kali. Postingan itu juga mendapat banyak respon dari warganet, namun ada salah satu respon yang berhasil menjawab semuanya. Menurut penjelasan netizen bernama Yolanda Aprilia Puspita, sosok putih di depan rumah itu adalah karpet yang dipasangi mukena. Dan aksi jahil itu dilakukan oleh para santri. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!